Kembali lagi di channel jago listrik Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menandai fondasi yang akan kita pasang ground mounted di atasnya Nah disini saya ada alat ya namanya sifatan Nah sifatan ini sangat terjangkau ya harganya Harganya berkisar dari 10.000 sampai 30.000 Nah ini saya beli cuma 5.000 ada diskonnya Nah ini sangat penting apabila kalian ingin PLTS ground mounted kalian itu terpasang dengan baik lurus dan seimbang ya Nah jadi sifatan ini kita gunakan untuk menandai permukaan fondasi PLTS ground mountednya itu Nah ini saya akan menjelaskan satu persatu komponennya Nah yang pertama ini ada sifatannya itu sendiri Nah di dalamnya itu ada benang ya Seperti meteran ini bisa ditarik dan diulur Nah selanjutnya ini ada bubuk kapur Nah bubuk kapur ini akan diisi dalam sifatan tadi sehingga benang sifatannya itu terlapisi dengan kapur ini Lalu ada waterpass mini ya Nah waterpass ini digunakan apabila kita ingin memberi tanda secara vertikal ya Oke bagaimana penggunaannya kita langsung saja ke prakteknya Ini saya sudah punya papan kayu ya Anggap saja ini sebagai fondasi semen PLTS ground mounted Nah yang pertama saya lakukan saya akan mengisi bubuk kapurnya ke dalam wadah sifatannya ya Sehingga benang yang di dalamnya itu terlapisi dengan bubuk kapur ini Oke sudah kita tutup tutupnya yang hitam ini Lalu kita ratakan bubuk kapurnya yang di dalam Nah ratakannya bisa seperti ini Nah lalu kita taruh ujung benangnya itu di salah satu fondasinya ya Lalu sifatannya kita tarik ke arah berlawanan sampai ke ujung sisi yang lain fondasinya Oke sudah apabila kalian ingin menaruh waterpass Nah posisinya begini Nah lalu kita tarik benang sifatannya ke atas seperti ini Nah lalu kita lepaskan Nah sehingga membentuk garis ya Bisa kita gunakan untuk sebagai tanda apabila kita akan memasang tiang-tiang ground mounted PLTS nya Oke sekian penjelasan cara penggunaan sifatan Nah apabila teman-teman belum paham bisa komen di bawah Dan apabila teman-teman suka dengan video ini silahkan like dan subscribe tentunya Dan sampai jumpa di video selanjutnya See you teman-teman